kita lanjutkan dengan pembahasan function saya membuat file baru save as dan disini 28 function bagian 1 dan saya simpan secara dasar penulisan function seperti ini kita harus membuat kode php dan disini function spasi dan disini adalah namanya lalu kurung buka kurung tutup dan tanda semacam ini dan untuk memanggil function kita butuh nama kurung buka kurung tutup jadi formatnya semacam ini dan function ini kita bisa panggil secara berulang-ulang jadi kita tidak perlu menuliskan semua yang ada di dalam function kita hanya cukup mengambil ini jika kita memerlukan function tersebut contohnya mungkin semacam ini saya membuat nama dan disini saya memberikan eho dan saya memberikan nama abem dan jika saya simpan dan saya pergi ke sini maka saya sudah mempunyai nama abem dan mungkin kita bisa membuat beberapa lagi disini mungkin saya tambahkan dan otomatis jika saya simpan maka sudah seperti itu dan jika saya mungkin memberikan lagi di bawahnya saya mempunyai dua nama jadi intinya di function kita bisa membuat satu script satu alur kerja semacam ini dan kita berikan di bagian function lalu kita bisa memanggil kapanpun saat kita membutuhkan function yang telah kita buat tersebut oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke bagian function yang kedua salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati